assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah hums washi astu nama budaya salam kebajikan rahayu oke bosku semuanya yang ada di penjuru Indonesia kita kali ini bersama bersama dengan teman-teman ya disini ada mas Rio disitu ada mas Agus Radit dan ada mas Noval kita kedengar tangan tamu dari Ungaran Ungaran Semarang Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Hal yang sangat menarik Dan tentunya Ini bermanfaat untuk teman-teman yang Pengen mencari bahan kenari Supaya Tidak terkena tipu Supaya kalian Akurat dalam memilih burung Dan tentunya mendapatkan burung Yang didamkan sampai rumah dengan selamat Oke Sampai kita kita akan mencari Minta sharingnya Tentang Sebenarnya pernah tidak mas Mengalami Kejadian yang mungkin Istilahnya Kena tipu Kena prank Mas Riu Sudah pernah belum? Sudah sekali HP dulu mas Tapi saya waktu dulu Dikerja di Kalimantan Oke Jadi itu Gaji pertama itu Oke Terjadi migas dulu Lihat di Online masnya ya mas Itu di Instagram Di Instagram Terus pengikutnya banyak Terus pengikutnya banyak Logis ya Ya sebenarnya Ya bisa dibilang Tidak logis Tidak logis ya Tapi karena tergior harga murah Oke Tergior harga murah Saya transfer Bilangnya ditunggu Tiga hari Barang tidak sampai Ini tak cek Jalit kontak Yang pernah nyebatin Nyebatin pun Sudah Terus Blokir Oke Terus setelah transfer Apa yang terjadi? Setelah transfer Ada konservasi Maksudnya Saya ngirim resi Oke mas Diderima Orang yang ngirim Apa itu Paketan Bintu paketan Paketan Sudah saya Bok gitu Oke Pertama sudah saya Bok tinggal Kirim Tinggal kirim Tunggu Tiga sampai Lima hari Saya nunggu sampai Seminggu Dada datang Kita kontak Orangnya Ketika dibalas Oh ini ada Ketelabatan di bandara Mas Banyak kayak gitu Pokoknya Orangnya itu Pasti nyakal Terus ada alasan Terus Lah alasan Alasan Sudah Nomor saya Diblokir Saya cek Saya cek Ternyata Tak lihat Kan Apa Followernya Banyak Tapi disitu Emang Tidak ada Kolom komentarnya Ditutup Oke Saya cek Kan Biasanya ada Dia Nempelin Atau alamatnya Alamat dipakai Google Map Itu Tokonya itu Kosong Jadi sekarang Kalau Teman-teman Burung Atau Barang Apapun Satu Misal Lewat Instagram Cek Komentarnya Itu Aktifat Kalau Nggak Dibuka Yang Mungkin Biasanya Kayak Gitu Oke Jadi teman-teman Pertama Kalau melihat Indikator Indikator Apa ya Tingkat Kepercayaan Yang tinggi Kita percaya Pada Akun Seseorang Itu Pertama Kalau Instagram Pertama Adalah Follower Dulu Yang Kedua Kita Lihat Di Kolom Komentar Itu Dibuka Anda Jadi Banyak Apapun Foto Disitu Nggak Ada Komentarnya Terus Nggak Ada Like Itu Kemungkinan Ada Lokasinya Lokasi Harus Ditinggal Dulu Lewat Glemet Bisa Karena Sekarang Lebih Harus Berhati-hati Dan Tentunya Harus Kalau Misalkan Ada Teman Yang Di Luar Kota Itu Tanya Kenal Nggak Orang Ini Nah Pasti Oke Berikutnya Kita Tanya Kepada Master Dari Ungara Beli Ring Rafa Nah Yang Mana Ring Rafa Ini Memang Nggak Sekedar Apa Dua Janya Tau Semal Jadi Nggak Sekedar Ngomong Dua Seperti Saya Tapi Langsung Memang Kelapangan Langsung Kelapangan Langsung Terjun Di berbagai Lokasi Mungkin Bisa Mengirim Barang Ataupun Mengambil Barang Gimana Mas Mas Asgus Pernah Pengalami Nggak Alhamdulillah Belum Pernah Oke Tapi Melihat Dari Teman 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 Yang Udah Pernah Kena Tipu Itu Biasanya Karena Pertama Harga Murah Hati-hati Kena Harga Murah Dan Kedua Kurang Peliti Dalam Mengamati Posting Postingan Profilnya Dari Akun Tersebut Pertemanannya Gimana Rek Rek Gimana Jual Belinya Menanggulangi Kita Pertama Pertama Kalau Tidak Punya Teman Dari Orang Yang Daerah Jual Kita Tanya Teman-teman Dekat Dulu Yang kedua Dari Hati-hati Terus Lebih Hati-hati Lagi Oke Jadi Ibarat Begini Ini Pucuk Ini Bukan Indus Kalau Ini 500 Rupiah Kira-kira Kan Tidak Mungkin Seperti Itu Teman-teman Misalnya Kalau ada Memberi Burung Wah Bagus Murah Mungkin Ada Minusnya Ekor Dibuat Seperti Mungkin Ekor Patah Gimana Biar Logis Harganya Murah Itu Salah Satu Trik Juga Pernah Ngalami Gimana Ceritanya Dari Sebutin Namanya Temannya Mungkin Pernah Ngalami Tidak Siapa Terus 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 Mengurangi Harga Itu Sebenarnya Tidak Logis Kalau Selama Burung Kualitas Masih Bagus Postur Dapet Walaupun Ekor Gak Ada Itu Harga Tetap Masih Stabil Yang penting Harga Harga Kalau Kita Di Atas Di Bawah Rata Rata Kita Harus Malah Malah Tanya Oke Lebih Teliti Lebih Teliti Oke Jadi Harus Tahu Standar Harga Dulu Misalkan Seri Ini Harga Citar Segini Dan Sebagainya Itu Kalau Pengalaman Mas Tepat 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 Nip Tepat 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 throws Tepat Tepat Yan задач Yang Yan Bagus jadi belum pernah ya temennya pernah nggak ya kalau di postingan-postingan itu kayak ada banyak-banyak sekarang di postingan itu banyak emas maksudnya foto punya orang masih dikandering orang tapi di copy di apa diposting orangnya keluar itu belum masih punya saya masih dikandering saya itu hilang kalau bisa sih setiap foto dikasih apa itu nama nama kok gua oke yang pasti kalau Mas Agus Radit Mas Noval ini berkencimunya di Facebook jadi dari grup ke grup itu banyak pengalaman beliau nya jadi teman-teman kalau mencari di Facebook tentunya harus lihat dulu profil orangnya kadang-kadang tuh ada ya yang dia bergabungnya mulai kapan itu kan bisa gitu ini baru atau akun lama karena kalau akun lama sepertinya kecil kemungkinan mau mau apa ya tiba-tiba tiba-tiba meskipun pada praktiknya tetap ada ya ya Nah itu pertemanan terus postingan gimana menandai bagaimana caranya melihat melihat Facebook itu yang itu antara bodong sama asli foto profil profil biasanya gimana kalau profil ya kayak lemah gitu enggak profil orangnya apa bandanya tuh enggak ada profil itu masih kosong biasanya cuma postingan terakhir itu kapan baru-baru aja tapi kalau memang itu postingan yang dipakai orang sebelumnya maksudnya yang kita mau jual itu banyak foto yang lama-lama itu masih ada ya apalagi menampilkan anak-anaknya keluarganya itu lebih familiar lebih terpercaya ya biasanya gitu ya Oke itu terus itu dari profilnya kalau Facebook kalau Instagram tapi teman-teman harus lihat followernya berapa meskipun follower tidak jaminan ya kalau itu akun yang benar gitu kita lihat komentarnya saya pernah lihat tuh di akun X gitu ya itu followernya ada 14.000 tetapi setiap upload foto biasanya tuh follower itu kan masih selalu melihat mesin nge-lag kan nggak ada lagnya nge-lag nge-lag karena memang ditutup gitu Mas iya jadi lagnya cuma dua cuma satu kan aneh seperti itu ya tapi kalau akun yang bener-bener yang saya nggak mengatakan ini akun ABC ya kalau saya melihat ada ada contoh yang seperti itu aneh itu jadi kayak tidak logis itu harga juga sama seperti itu itu masih lebih aman lagi gimana Mas PCP berarti ya PCP lagi PCP ya jadi sempat kemarin begini teman-teman ada yang sempat saya bikin WA dulu banyak yang yang komentari saya minta pendapat juga teman-teman ya teman-teman silahkan tulis kalau komentar kira-kira kalau saya buka rekber bagaimana tulis kalau komentarnya saya manut dengan nanti siapa tahu saya jadi jembatan penengah teman-teman yang ingin transaksi burung yang mana transaksi burung itu tentunya yang takut sudah transfer tetapi burung nggak dikirim dan burung nggak sesuai barang oke itu kalau misalnya pernah nggak jauh lokasi jauh terus transfer barang dikirim nggak sesuai pernah nggak Alhamdulillah belum sih belum pernah ya Jangan pernah dan triknya bagaimana supaya melihat burung itu sesuai dengan pandangan ada angan-angan seperti angan-angan kita iya sudah harga sudah oke kalau kita udah kenal sama orang itu aja lah walaupun kita belum pernah tata mukal tapi paling nggak kita udah pernah ngikutin akunnya itu tuh terus jual beli dia gimana Oh gitu ya ya wajah Oke saya historinya dia jual beli itu masih ada di Facebook tuh biasanya masih ada masih ada di cari itu masih ada Oke 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 Jadi bisa dikatakan apa namanya ketika kita melihat burung di online tentunya kita harus tahu spek mas ya dan ini untuk teman-teman yang jual tentunya kalau bisa menyampaikan barangnya itu yang sesuai dengan real kalau minus katanya minus gitu kalau ada video pun ya kalau bisa video terbaru video terbaru video terbaru video yang lama oh iya kan yang 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 terjadi kan pernah gacor gitu ya pernah ngawin gitu itu itu ya botol pernah botol itu ini pengalaman ini pengalaman ini pengalaman yang sudah jam terbanyak jadi teman-teman yang mau jualan online harus berkata jujur mengatakan jujur speknya dari mulai kaki ujung-ujung kaki sampai kepala ya Iya suara apalagi Mas kalau kenari Mas kita mau jantan jantan-jantan 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 paling nggak pertama sehat sehat oke oke kalau kita cari udah berjantan ya penggak gacor udah ngawin ngisi ya tuh panggak udah ngawin lah kalau ngisi itu malah masalah kejigian ngisi di atas Oh ya paling nggak sehat gacor oke ya pokoknya di situ kalau udah gacor pasti ngawin ngisi jadi itu kalau masalah size Mas ini bisa size gitu kembali kalau selera masih masih nggak kalau kesepakatan ini usahakan gimana untuk membandingkan size atau mungkin sering kita minta video graze juga ya juga yang paling nggak video graze udah cukup asal nggak di-zoom nanti kelihatan Oh berarti nggak di-zoom biasa gitu ya kalau nangangnya di-zoom di-zoom itu juga kelihatan antara jarak pelangkringan pelangkringan sama burungan kelihatan bisa dihitung dari postur dia panggilan berapa itu kan Oh bulunya panjang Oh bisa besar biasanya ngitung-ngitung apa ngitungnya dihitung jumlah ruci nya jumlah ruci kalau ukuran nomor satu berarti jumlah ruci jadi patokan ini besar po kecil gitu ya Oh ya oke oke itu salah satu patokan atau mungkin suruh ngano om sama rokok gitu ya nggak maksudnya sama terocok nggak maksudnya kayak gini untuk perbandingan ya kan jadi kasih video dengan dengan benda yang 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 nyat yang apa ya yang sering yang sering apa yang sering bisa iya kan ada koin itu kan dipakai atau mungkin rokok untuk perbandingan berapa size-nya akan bisa dipakai bisa menggunakan benda-benda yang ada kita-kita yang tentunya bisa kita untuk membayangkan size-nya seberapa besar dan seberapa panjang gitu ya oke itu ya teman-teman ya kita supaya kita tidak tertipu dijual beli online dan lebih aman tentunya temen-temen harus PCB ya tapi kalau dimungkinkan dimungkinkan mau beli online ya silahkan tapi harus terus berhati-hati dan lebih aman pakai modus-modus oke bosku ini tambahan ya tadi kita bahas sudah kesana kesini ternyata masih ada yang masih belum yang masih masih inget yang harus saya bahas kali ini ya diantaranya adalah seri nah itu yang yang sangat menarik bos seri gimana bos ah tiap-tiap kita supaya seri itu akurat sambil makan basuh ya gimana bos dan tetap dan misalkan kalau seri AF seri F itu gimana tiap-tiap supaya benar-benar drama kita beli dikenari kalau bisa ada identitas ringnya sih harus ada ring oke kita akan bisa ngelacak ke petenak Oh itu kalau biasanya kalau dikas ring itu biasanya itu pasti dikasih tahu kas potongan ringnya harus ada kasnya kecuali kita ngambil langsung ke petenaknya langsung itu jadi seri temen-temen harus terima kasih pertanyaan betul pertanyaannya mana kalau itu dia bukan pemiliknya gitu ya contoh ini sangat ada pihak ketiga yang jual punya masak disajid Hai dia harus bilang ini ring-nya ring mana itu ya pertanakan siapa akan dia nanti bisa tanya nomornya berapa ke nomornya masak beris berapa atau Mas Rio Rebut M penarikis berapa Mas Neval berapa itu ya bisa konfirmasi ini seri apa ke-2 adalah mengenai penipuan resi gimana itu bos Manopal bisa jawab ya kayak prank Anu bukti TF masuk ke WA uangnya tidak masuk ke petenaknya berarti ada yang bisa mengedit itu ya mengedit apa namanya bukti transfer transfer nomor sekian-sekian gimana sekian-sekian Iya tapi ketika di cek ke APM ah enggak ada wangnya wangnya tapi susahnya gini mah kan banyak nah oke jangan sering namanya gitu nah dia mirim ke tempat saya itu resi tanggalnya misal sekarang jam 3.12 tadi ya tapi dia ngecek belum masuk itu oh berarti ngecek dulu ya oke dan biasanya nih modusnya ketika dia menggunakan editan itu itu biasanya di pepet ke mas ya jam-jamnya jamnya gimana maksudnya waktu pengiriman ya biasanya gitu misalkan pagi mau ngirim misalkan pengiriman sore waktu-waktu mepet kita mau berangkat ke agen bus atau kereta itu biasanya dia baru transfer baru mau transfer lah waktu perjalanan mungkin biar kita enggak ngecek ke atas sempat ngecek dibikin kita keburu-buru oke jangan sampai dari korban transfer palsu nah itu harus dicek betul betul angkanya bener-bener belum sama enggak terus yang terakhir nih masalah KTP gimana kalau KTP kalau KTP selainnya kita share ke orang lain enggak ya itulah identitas pribadi ya seharusnya tidak tidak usah nggak apa-apa karena pembeli kalau memang memang net percaya sama penggual pun yang bener-bener rekomen tuh pasti enggak enggak usah mempersulit transaksi lah ya harus pakai ini ini tidak perlu Oh ya kalau ada resikonya gimana kalau memberikan KTP ke orang lain takutnya kita nanti salah gunakan disalah gunakan contohnya misalkan KTP kita udah kita fotoin ke orang lain-lain nanti takutnya kita foto-fotonya tapi pakai alamat kita Oh ya ya logis-logis ya dan sebelum transaksi kalian coba di video call sesuai ndak dengan profilnya dan ditunjukkan barangnya mana bunuhnya mana itu lebih akurat ya kalau memang itu penjual pak masnya apalagi dia dia pasti nolak mas awasam ada aja jalan-jalan mas ya ada ini pokoknya jalan-jalan terus kalau dia kan biasanya mempet ngirim ya sore biasanya gitu ya karena dia tahu bantap udah tidur ya kayaknya kan biasanya cuma sampai jam tidak maksimal ya dan kan kita kan ngirim apa burung rasakan sore ya kalau kapal atau sebarang jempat asah lima tadi kita mau ngecek kemana ya kalau lihat kebang gitu ya kita udah dulu mempake waktunya mau kirimkan ya guru armadanya berangkat ya oke oke terima kasih dan teman-teman semuanya yang mau cari bahan materi apapun pejantan betina anak karena ini bertiga ini ini spesialisnya dan amanah sepertinya ya ini disini ada mas Rio sini mas Rio Mas Rio di sini Mas Agus Radit atau Rafa dan disana Mas Noval si nomornya tiga langsung kan oke pesan-pesan mas untuk teman-teman yang mau jual ke mau membeli secara online yang baru kenal atau kenari atau burung pengen beli secara online gimana Mas pesan-pesan ya Mas yang penting jangan haus mata haus-haus mata haus-haus mata gimana maksudnya jangan tergiur murah kalau kita budgetnya standar ya jangan minta bagus yang ya oke 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 jadi teman-teman silahkan bertransaksi online pakai Facebook boleh silahkan mau pakai Instagram silahkan kalau mau main rumahnya beliau nya ada di Nyat Nyono ya Mas ya ya Nyono Ungaran dan mana Mas Gunung Pati Gunung Pati Jekat Unes ya 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 Oke sementara itu dulu dari saya kita ketemu lagi di konten selanjutnya Terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa subscribe ya kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian teman-teman 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 Terima kasih telah menonton!